Assalamualaikum semuanya berjumpa lagi dengan saya Andi Patimatul Islamiyah kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu kloropil selain yang mengandung zat hijau daun ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara karbon dioksida dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis atau foto berarti cahaya disebut sebagai fototrop fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari karbon deoksida diikat atau difiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi terdapat 3 macam gerak pada tumbuhan yaitu gerak endonom gerak higroskopis dan gerak esionom untuk bisa tumbuh dan berkembang tumbuhan membutuhkan nutrisi atau zat makanan namun pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan terhambat karena hama serta penyakit yang ada di sekitarnya hama adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya khususnya aktivitas untuk mendapatkan makanan dan bertempat tinggal hama tanaman memiliki kemampuan merusak adanya hama tersebut tak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman tetapi juga dapat mematikan tumbuhan hingga berdampak pada gagal panen penyakit tumbuhan adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, jamur, protozoa dan cacing nematoda mikroorganisme menyerang berbagai organ tanaman baik akar, batang, daun, dan buah mikroorganisme tersebut hidup di organ tanaman dan meracuninya sehingga tanaman menjadi terhambat pertumbuhannya dan akhirnya mati penyebaran penyakit pada tanaman dapat terjadi melalui perantara angin, air, dan serangga serangga tersebut menularkan virus, bakteri, jamur, dan protozoa yang berasal dari satu tanaman tertentu ke tanaman lainnya selain itu faktor lingkungan juga memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses penyebaran penyakit